selamat menikmati teman-teman kemarin saya mengabut 3 video satu hari ya 3 video dikala saya mengunjungi kantornya Bu Fitri Kusumah Bundanya Mas Akbar, salam kemudian setelah saya lihat-lihat video ada kenal video yang mereaksen video saya yaitu Mas Yanto Col ya saya seneng saja ya video saya sudah kemana-mana jadi kalau kita sebagai kreator kemudian video kita ternyata dilihat orang banyak termasuk dilihat oleh youtuber yang cukup terkenal Mas Yanto Col terlihat saya bangga karena informasi ini bisa lebih menyebar kemana-mana informasi yang sifatnya positif hanya ada yang perusaha luruskan jadi biar infonya itu valid jadi biar infonya valid yang disampaikan Mas Yanto Ocol ada yang mungkin tidak paham jadi kalau ingin melihat video saya yang terakhirkan yang eksklusif dengan Bu Fitri maksudnya melihat video yang sebelumnya jadi tidak tidak salah artinya informasi itu menjadi benar ya jadi bahwa Bu Fitri Kusumah itu bukan guru ya karena disitu ada anak kecil kita ikuti saja teman-teman coba ya nggak tahu ya kalau memang kehidupan saya dengan kesederhanaan saya ya oke mungkin mungkin saya katakan ya jadi teman-teman Mbak Fitri ini ya yang saya kenal memang nggak neko-neko ya jadi pegawai ya pokoknya manut miline banyu gitu ya ya gitu manut miline banyu lor secara nggak langsung itu ada pada anak-anak saya maksudnya begini Pak Teris mulai kecil mereka juga tidak harus Bunda saya pengen HP yang ini ini enggak apapun yang diberikan orang tuanya sudah diterima oh gitu sebelum masa misalkan seperti naik sepeda montor pun ya ketika anak saya nggak ada yang saya belikan sepeda montor sebelum mereka berusia 17 tahun sudah ada sepeda montor maksudnya sama seperti kata-kata semua gitu alhamdulillah sampai sekarang pun saya diberikan anak-anak yang maksudnya juga patuhlah sebagai sama orang tua tidak harus begini dengan keadaannya masak bahagia mas saya juga berharap mereka juga tetap dengan sederhanaknya tetap menghormati orang lain saya menerapkan itu aja oke terima kasih ibu nah aku mau guys ya aku mau penjelasan ibu fitri tentang kehidupannya mas akbar ceritanya ini mas akbar ini orangnya sederhana sesuai dengan didikannya dari ibu fitri dan pak barok ini orang tua ini orang yang jauh kabe guys ya ibu fitri ini kan guru lor ya nah aku nggak ngerti guys ini guru apa nah itu tadi ada anak kecil guys ini apa guru SD apa guru MI apa guru apa aku nggak paham oke teman-teman setelah melihat videonya mas Yanto Ocol yaitu mereaksen video saya Om Tris CMKM ini ada yang mungkin perlu saya luruskan jadi ibu fitri kusuma bundanya mas akbar itu bukan guru ya seperti ini ini sudah dijawab oleh Asri Ratih Sulis Cewati ibu fitri bunda den akbar itu bejabat di dinas perpustakaan jabatan kabit dinas perpustakaan jadi seperti itu nah kemudian kalau mas Yanto tadi bilang ya saya tidak menyalahkan karena kok ada anak kecil ya dikira ibu fitri guru TK kan seperti itu nah mestinya mas Yanto nanti aku senang lihat video saya sebelumnya biar jelas ya tapi indahnya saya jelaskan disini kepada semua biar informasi ini informasi ini bisa benar gitu aja ya oke 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 ya yang pertama yang perlu saya jelaskan bila mas Yanto tadi bilang guru ini namanya video bocor teman-teman jadi video saya itu bocor karena apa karena dikala saya wawancara dengan ibu fitri kusuma ada anak kecil karena riwayatnya memang saya menemui ibu fitri ini dalam rangka mengantarkan si kecil yang masih TK itu ada kegiatan sekolah yaitu berkunjung di perpustakaan daerah eh ternyata tidak tahu dikala seniornya ngevlog ya ternyata ngikut mungkin pengen masuk TV dulu anak kecil ya mungkin juga suatu saat pengen jadi youtuber seperti seniornya akhirnya dikala saya wawancara ada anak kecil ya nanti bisa dilihat di video-video ini sambil saya berbicara di sana ada anak kecil karena dinas perpustakaan itu setelah dipegang jadi kepala bidangnya itu bu fitri kusuma dinas perpustakaan itu menjadi sebuah dinas yang berkembang tidak hanya datang untuk membaca buku kalau dinas perpustakaan hanya isinya buku ya siapa yang mau karena sekarang sudah banyak sekali referensi-referensi yang diperoleh dari internet tidak seperti zaman dulu akhirnya dikembangkan lihat video saya kemarin bahkan ada ini ada komputer-komputer yang disiapkan pengunjung bisa berlatih komputer di sana bahkan disabilitas juga disiapkan komputer khusus untuk disabilitas seperti itu ya nah ini gambarnya ya junior saya selalu ngikut ternyata saya tidak tahu ada gambarnya seperti itu maka tidak salah kemudian teman-teman saya bilang kemarin bahwa video saya kemarin memang dadaan spontanitas kita tidak tidak semayan jadi ketemu bu fitri mau saya ambil videonya sudah luar biasa akhirnya bisa menginformasikan nah mumpung kita ketemu mungkin ada yang perlu saya jelaskan biar lebih memahami tentang siapa bu fitri kusuma menurut yang saya tahu ya seperti ini situasinya di dinas perpustakaan di kalah kepala bidangnya bu fitri menjadi ya semakin tidak seperti dulu tidak jadul lagi gitu loh ya teman-teman jadi kalau anda melihat video saya yang sebelumnya ya itu saya tanyakan bahwa bu fitri kusuma itu dinas di ini di perpustakaan daerah ini baru satu tahun langsung menduduki kepala bidang dan mewarnai dinas perpustakaan karena ya program-program beliau kemudian dikatakan bahwa sebelumnya adalah di humas teman-teman hubungan masyarakat 30 tahun jadi makanya banyak kenal dengan seniman dengan wartawan LSM jadi di humas itu pekerjaannya hampir 24 jam segala kegiatan bupati mengikuti baik di kabupaten di luar kota bahkan sampai ke luar Jawa 30 tahun nah kemudian ada yang bertanya maksudnya dinas seperti ilining banyu itu apa toh om ada yang bertanya seperti itu saya jawab ya jadi biar tidak tanda tanya kosa kata yang ilining banyu itu bosot Jowo ya jadi begini teman-teman jadi bu fitri kusuma ini ya termasuk PNS yang 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 punya khas punya karakter artinya ya sepenting kerja bagus tidak pengen jabatan jadi tidak mencari-cari tidak minta-minta jadi ya seperti itu di tempat disabilitas itu untuk anak-anak disabilitas ya jadi sudah jarang orang yang seperti bu fitri kusuma bisa dihitung dengan jari jadi kalau namanya PNS kan pengen menduduki jabatan komunikasi ya dengan ya daya upaya tapi bu fitri kusuma apa saja yang dinilai oleh pimpinan dijadikan staf ya siap dinaikkan jabatan ya siap itu artinya seperti ilining banyu teman-teman dan saya katakan iya karena saya sebenarnya kenal sudah lama sekali ternyata belum lupa dengan saya oke seperti itu ya teman-teman jadi ada yang tanya sudah saya jawab bahwa bu fitri kusuma ini bukan guru sudah tadi kemudian seperti ilining banyu itu apa begitu jadi yes pokoknya bekerja sebagai abdi negara ada masyarakat kalau pimpinan menilai kemudian diberi jabatan dinaikkan jabatannya ya terima kasih kalau tidak tidak seperti itu yang saya pahami teman-teman begitu ya teman-teman kira-kira biar tidak panjang yang jelas saya meluruskan sebuah informasi yang mungkin kurang pas terima kasih ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih